Bisa dapet shield temen-temen kalo mountain dragon Jadi shield dragon tuh beda-beda Gua tarikin Wuuu Gua tau dia siapa lewat Rata musuhnya temennya sisa satu Halo temen semuanya selamat datang lagi di JGAMING CHANNEL IN THE HOUSE Akhirnya kita bermain game MOBA lagi Ya banyak banget yang request bang main game LOL MOBA Jadi gua bakal mainin MOBA Yang satu ini Gua nicknya orang gila Game nya masih belum rilis secara Apa namanya ya Secara resmi ya Tapi bang aja bakal mainin satu karakter yang namanya AHRI Ini karakter gratisan yang bisa kalian mainin Nanti kalo kalian udah dapetin Download game nya gitu ya Nah Gua bakal nunjukin beberapa fitur-fitur kerennya Keren juga sih ini game nya Gua mainnya lawan orang temennya Ping gua tinggi banget gua gak tau kenapa Ping gua merah Tapi gak usah khawatir Gua tetap bisa bermain dengan ping merah Ini kameranya bisa diginiin Geser ya untuk ngeliat kondisi musuh Jadi mungkin kalian agak gak terbiasa tapi Mau dimalumin temennya Gua bakal tarot Dia udah ngeliat lu siapa Dua orang Keren banget ya Keren banget ya Hero nya musuh ya Gua belum hafal semua hero musuhnya Tapi keren juga sih itu yang bocah Oke gua dapet semua Skill nya ini skill nya Kita bakal naikin semua dulu satu 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 ya Skill satunya itu kayak ngeluarin bola maju mundur gitu kan Aduh ada bumi Keren ya Gak apa-apa Gak asah Senang aja kita dapet semua last hit Biarin dia ngepok Karena kalo dua orang mereka Pake import yang gede ya Usaha yang gede ya Tidak bisa Balikin dia Sama-sama Usaha yang regard Tidak dead Aduh, salah orang bang, mau gituin kami kan Kami ini dulu ke main moban ya Aduh, mati ya Eh, kita tarik ya Eh, kok yang ketarik yang itu? AHAHAHAH Salah gitu ya Ih, ada, ada Ih, keren banget hero-nya dia Gue mau ambil itu ya Nggak dapet lagi Ih, dia range-nya gede banget ya Nggak kenal Warse-nya balik tadi Gua nggak bisa balik dengan parisi seperti sekarang ya Nah, kalau gini gua bisa balik nih Oke Teman gua bantu ngusir doang Skill 3-nya narik musuh Skill 2-nya tuh kayak ngeluarin bola di sekitarnya Bisa ini ya Disini tadi yang gua pukul hanikom ya Oh, itu musuhnya ngesil banget sih hero-nya Si bocil yang ngeluarin bomb tuh ngeselin banget sih Nggak ada otak sih Nggak, Nggak Oke, nice Nggak ada otak Oh, pertenteng Nggak usah bangun ini ya Street 3-nya itu bisa dipakai 3 kali ya Dia kayak lompat-lompat gitu loh Tiap lompat ngeluarin peluru Itu sakit banget guys Kamu bisa beli 2 item Tidak 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 gak usah khawatir musuhnya udah gak punya mana itu pokoknya sakit banget ya kalo kita udah beli item itu pokoknya sakit banget gak usah khawatir, tetang aja ya macam-macam dulu sih kita pecam lah ya lu mati lagi nih piliin gua nih gue lupa taro reward temennya 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 Film-film horror, film-film apapun itu ya. Enaknya MOBA kalo temennya jago ya. Kalo Cukuman nangis. Temen gue jago. Lihat nih, creepnya ini kalo langsung nyundul ke tower temen. Darahnya langsung keluar banyak. Nah, 2.100 lah tuh darahnya. Kita bisa pukul tower. Habis dapet. Wah kok gilis. Enak banget. Eh tutupin dong. Sakit cuy. Temen kita di atas. Bahwa. Temen gue ga geng atas dong. Gue kebawah nih. Oke temen gue bagus ya. Gue bakal makan ini temen. Gue pake talent yang nambah HP. Bertambah berapa persen gitu kalo kita nambahkan honeycomb itu bagus banget. Ini mati mulu sih. Woy PS galak sih. Jangan gila lumayannya bro. Ambil itu. Waduh ada bom atum guys. Ambil itu. Nah ambil healnya. Sakit banget bomnya cuy. Kita junglernya udah pukul itu ya. Pukul dragon ya. Mounted dragon ya. Rai 6% health max sebagai shield ya. Bisa dapet shield temen temen. Kalo mountain dragon. Jadi setiap dragon tuh beda beda. Wuuu. Belum tau deh siapa lawannya. Rata musuhnya temennya. Sisa 1. Itu pun si tugang boom ya. Jadi skill 3 nya itu lompat lompat. Gue pake item yang bisa ngurangin cooldown skillnya kalo kita ngekill. Skill 3 nya. Ultimate nya bakal kurang cooldown. Sangat 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 oke sih. Ini hero asik banget buat dimainin. Jadi buat temen temen yang masih pemula juga bisa nyobain ini hero. Agak rumit sedikit doang. Mereka lagi perah ya. Kita bakal push creep ya. Dapet nih tawaran nih. Gak dapet. Mundur ya. Gue ambil buff birunya ya. Tumpah nih kalo bisa dapet buff biru kita. Oke ada. Buff birunya sama ya. Buat regen mana dan sejenisnya temennya. Masih ada lah ya. Benih-benih moba gue masih ada temennya. Belum hilang sepenuhnya ya. Oke. Jadi kalo kalian suka bangici main moba. Kalian bisa komen di video ini. Ajarin main pake hero ini. Sebenernya gue gak jago-jago banget mainnya. Cuman gue tau basicnya aja. Gitu ya. Skill 2 nya ini bagus banget early game. Jadi skill 3 nya cukup 1 level aja kalo kalian main ini. Di early ya. Karena dia cuma buat narik musuh aja. Kalo temen kita ngegang kita bisa nolongin. Gue gak bakalan MVP sih. Temen gue agresif aja. Cuman gue mainnya yang penting gak mati dulu. Karena di game ini kalo kalian mati. Musuhnya kaya banget. Temen kita gak gila gitu. Harinya musuh ada-ada soalnya. Gue bagian clear wave dulu aja. Gak apa. Udah gak gitu butuh gold gue. Oke. Kita bakal main agresif ya. Temen kita udah balik lagi satunya. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Seru ya. Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Game time over. Gila. Gila. Suruh banget ya. Gimana menurut kalian gameplay Bang Ej? Udah lumayan lah temennya. Ini gue mainnya di casual aja. Kalo raikat tuh kita harus berbagi. Kalo casual kita langsung miri. Jadi lebih gampang kalo gue mau. Jadi gue bakal kasih sedikit tunjuk ya Beberapa hal yang keren dari game ini Tadi sih keren banget sih Ada kamera yang bisa digeser-geser Gue kalo pake Ahri gak gitu Tapi kalo gue pake Twitched Fate Gue pake banget Karena gue butuh untuk ngeliat sekitar Map, kita butuh map sense yang bagus banget Di game ini karena ngekill itu Goldnya gede banget Snowballnya kenceng banget Jadi disini kalian kalo nantinya Kalo kalian udah download gamenya, kalian bisa ngeliat di bagian Sini ya temen-temen ya Ini tombol ini bisa kalian pencet Kalian bisa liat semua champion Kalo disini hero namanya champion Ya disini misalnya di atas ini ada gambar Gambar pertama itu fighter Kedua itu tank Ketiga itu magician Keempat itu assassin Kelima itu support Keenam itu archer Jadi ada yang di dalam dua tempat Misalnya ini ya Ahri ini assassin mage Di mage juga ada Di mage juga ada gitu ya Dan kalo kita gak punya hero nya Kita mau beli Kita tinggal pencet aja yang bawah Misalnya ini kan masih terkunci semua nih Jet misalnya Ini hero bagus ya opi banget Hero yang di dalam Gua punya duit Gua bisa belik Tapi gua gak mau belik dulu Gua bisa training dulu Kita bisa nyobain dulu Hero nya di mode latihan Jadi gua sukanya game nya ini ya Bisa nyobain hero Dulu gua main AOV Gua gak bisa nyobain hero nya ya Kalo hero baru ya Jadi kita kayak Beli kucing dalam karung gitu Gak ngerti Hero nya itu seperti apa Bagusnya seperti apa Dan Buat temen-temen yang baru Mau belajar main Kalian bisa nyobain semua hero Di sana dulu Gua masih ada kelemahan gua adalah Ada beberapa hero yang gua belum ngerti Sebagian besar gua udah ngerti Kalo item gua udah hampir ngerti seluruhnya Karena gua udah bacain Oh sebenernya sama aja dengan MOBA-MOBA yang lain Cuman Gambarnya aja yang beda Temen-temen ya Dan di LOL ini Banyak item yang Pake pergerakan itu Nge-trigger Jadi kalo kita Biasanya main AOV atau MOBA Legend kan Kita ngeluarin skill dulu Baru bisa Keluar efek dari itemnya Ya kan Kalo di game ini Gak harus keluarin skill Jadi pake jalan aja Udah bisa ke-trigger gitu ya Banyak banget item-item seperti itu Jadi buat temen-temen yang suka Dengan konten sepertinya Jangan lupa di like Ntar kalo like nya Tembus 50 ribu ya Siapa tau ya Gua bakal bikin kontennya lagi Kalo kalian suka Kalo rame yang nonton juga Karena Gua suka juga Main MOBA Cuman ini Karena servernya Masih gabung sama Jepang dan Korea Gua nge-lag mainnya Ya kalo gak nge-lag itu Pasti seru banget temen-temen ya Gameplay nya juga Kayak PC banget Kalo main bareng temen Jauh lebih seru Karena bener-bener Butuh Ganking banget Sekali nge-gang Bisa mempengaruhi permainan Sangat besar Dan sangat memungkinkan Untuk comeback Dragon nya itu Ada 4 jenis Ada air Ada mountain Ada fire Satu lagi Apa ya Itu setiap Masih-masih itu beda Ntar gua bakal jelasin lagi Kalo mungkin banyak temen-temen yang Tertarik dengan gameplay Boleh Bang EJ Maaf ya Gua tadi gak banyak bercanda Karena nge-lag banget Kalo nge-lag Gua gak bisa gitu Nimatin Tapi untungnya kita menang Dengan cukup signifikan Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Da-dah Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton